Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya R.A. alias Ria Agung Bukan Dria Ricis Tentunya masih di channel Saya Levi Channel Apa kabarnya Sobat Levi Channel? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya Nah seperti biasa Kali ini saya ingin berbagi tutorial ya Yaitu cara memperbaiki printer Epson L210 Yang hasil cetaknya itu Enggak keluar sama sekali ya Jadi bukan enggak keluar sama sekali Keluar tapi sedikit Namun saya tidak berjanji bahwa dengan melakukan cara yang seperti ini Printer kalian akan sembuh total ya Soalnya Headnya itu ada yang bisa diperbaiki Dan juga ada yang Sudah tidak bisa diperbaiki Jadi kalau yang sudah tidak bisa diperbaiki itu Headnya memang harus Digantik Nah jadi hasilnya itu tidak keluar ya Hasilnya keluar Namun Hanya sedikit ya Lalu bagaimana cara mengatasinya Cara mengatasinya yaitu Yang pertama Matikan printernya dulu ya Cabut juga kabel-kabelnya Kabel sudah dicabut Lalu buka Baut yang ada di atas printer tersebut ya Yang di sebelah sini Buka bautnya Jangan lupa Bautnya jangan sampai hilang ya Lalu setelah itu Angkat skenernya Angkat skenernya seperti ini Dan jangan lupa disini ada kabel fleksi ya Dorong saja kabel fleksi tersebut ke belakang Ke belakang dari printer tersebut Seperti ini Nah Kalau skenernya sudah berhasil dilepas Langkah yang selanjutnya adalah Lepas Tutup yang ada di samping dari printer tersebut Di sini Tarik ke atas Nah Lalu di sebelah sini Ada bau Bau kecil Baunya harus dilepas Jadi tujuannya itu yang pertama Cek Cek pintanya Apakah pintar tersebut ngalir atau tidak ya Lalu jangan lupa Di sini ada pengunci ya Jadi Tujuannya adalah Menggeser dari rumah head tersebut Penguncinya didorong ke dalam Lalu geser rumah head tersebut Seperti ini Lalu jika sudah ada di Posisi Di tengah-tengah seperti ini ya Di tengah buang seperti ini Geser Penutup Catricnya Lepas ya Dilepas Lalu ambil O-bank min Atau hafak ya Gunanya untuk mencongkel Dari Pengunci Head trip tersebut ya Seperti ini Pengunci-pengucinya Harus dicongkel Jika sudah Lepaskan Head trip tersebut ya Nah Seperti ini Lalu jangan lupa Ambil Suntikan yang Ada tongolannya Seperti ini Jika tidak ada tongolannya Garagaji saja ya Misalkan kalian Punyanya Suntikan yang Seperti ini Garagaji saja Biar Menjadi Seperti ini ya Lalu Cek satu persatu Catricnya ya Dengan cara Seperti ini Maksudnya Tintanya itu Lancar atau tidak ya Mengalirnya Nah ini kan Lancar nih Satu Lancar Dua Lancar Tiga Lancar Yang terakhir Yang terakhir Juga lancar ya Jadi Tinta Mengalir Lancar Berarti Yang jadi Masalah itu Adalah Headnya Yang Memang Sudah Mampet ya Jadi sekarang Kita akan Melepas Head tersebutnya Kita Perdekat dulu Seperti ini Cara lepasnya Yaitu Lepas Cover Dari atas Filter tersebut Ini Harusnya disini Ada baut Cuman Tidak tahu Mana bautnya Sudah terlepas Dan jika Sudah terbuka Seperti ini Langkah yang Selanjutnya Adalah Dorong pengunci Dari Tatakan Petri tersebut Yang Ini Maksudnya Disini Ada penguncinya Dorong Yang Satunya Juga ada Penguncinya Nah Disini Ada penguncinya Disini Juga ada Penguncinya Dorong Pengunci Pengunci Tersebut Jika sudah Tarik Ke atas Nah Seperti ini Nah Jika pengunci Pengunci Tersebut Jika Tatakan Catridge Sudah terlepas Seperti ini Langkah yang Selanjutnya Adalah Buka Baut-bautnya Baut-baut Dari Head Tersebut Dilepas Ada Tiga Baut Disitu Jika Bautnya Sudah terlepas Langkah yang Selanjutnya Buka Penutup Dari Penutup Samping Dari Head Tersebut Dari Rumah Head Tersebut Yang Di sebelah Sini Tarik Ke atas Nah Sudah Terlepas Langkah Yang Selanjutnya Adalah Tarik Kabel Flexi Ini Kabel Flexi Yang Terhubung Dengan Head Tersebut Tarik Kesamping Sebelah Kiri Dari Printer Tersebut Kesana Oke Tarik Nah Kabelnya Sudah Terlepas Lalu Angkat Headnya Nah Headnya Sudah Terangkat Ya Lalu Langkah Langkah Selanjutnya Kalian Harus Persiapkan Peklin Atau Pemutih Baju Gunanya Untuk Mencairkan Tinta Yang Sudah Mengeras Lalu Jangan Lupa Sediakan Celing Pembersih Kaca Seperti ini Nah Dan tuang Celing Pembersih Kacanya Ke Wadah Penampungan Air Seperti ini Ini Bekas Catered Cannon Ya Cukup Lalu Kasih Backlink Sedikit Saja Backlink Sedikit Saja Cukup Kalau Sudah Rendang Head Head Tersebut Kedalam Cairan Yang Sudah Kita Racik Tadi Ya Mohon Perhatian Jangan Lupa Di bagian Sini Jangan Sampai Terkena Cairan Tersebut Nanti Bisa Konslet Nanti Head Ini Rendang Head Selama Kurang Lebih 30 Menit Ya Ingat Jangan Buru Buru Disemprot Dulu Ya Lalu Setelah Itu Kalian Persiapkan Suntikan Yang Sudah Dikasih Selang Seperti Ini Selang Karet Seperti Tunggu Perendamannya Sampai Sekitar 30 Menit Atau Satu Jam Nah Sekarang 30 Menit Sudah Berlalu Langkah Yang Selanjutnya Adalah Ini Cairannya Harus Bersih Ingat Cairannya Harus Bersih 30 Menit Sudah Berlalu Lalu Tembak Head Tersebut Atau Semprot Head Tersebut Dengan Menggunakan Cairan Yang Sudah Kita Racik Tadi Seperti Ini Nah Seperti Ini Lalu Tembak Sedikit Demi Sedikit Nah Sampai Keluar Dari Bawah Nah Itu Kan Keluar Dari Bawah Kelihatan Ini Berarti Yang Satu Sudah Keluar Ini Warna Hitam Sudah Keluar Coba Yang Disamping Kita Tembak Lagi Yang Disampingnya Sudah Keluar Coba Kita Tembak Lagi Yang Disampingnya Lagi Warna Yang Disampingnya Juga Sudah Keluar Lagi Ini Untuk Kalian Yang Belum Pernah Melakukan Hal Yang Seperti Saya Ini Harap Hati Hati Jangan Sampai Terkena Dari Konektor Head Tersebut Ini Maksudnya Jangan Sampai Terkena Ini Karena Jika Nanti Cairannya Terkena Konektor Tersebut Kalau Dipasang Ke Printer Head Printer Nanti Akan Mati Ini Yang Terakhir Yang Warna Biru Yang Warna Biru Sudah Keluar Kalau Sudah Keluar Semua Ini Biasanya Ada Yang Tidak Bisa Keluar Sama Sekali Walaupun Sudah Direndam Pakai Cairan Racikan Tadi Kalau Sudah Keluar Semua Yang Terakhir Kita Tinggal Berdoa Tinggal Berdoa Dan Pasang Head Tersebut Ke Printer Yang Tadi Ya Mas Printer Yang Ini Kita Berdoa Supaya Head Itu Normal Kembali Jangan Lupa Bersihkan Cairan Cairan Yang Tadi Nah Sekarang Pasang Head Jangan Lupa Pasang Kabel Kalau Kalian Kesulitan Memasang Kabel Flexi Tersebut Lepas Saja Kabel Flexinya Seperti Ini Yang Menjadi Dua Lalu Angkat Head Lalu Masukan Kabel Flexinya Dari Bawah Rumah Head Tersebut Seperti Ini Kelihatan Coba Saya Cek Dulu Kelihatan Ya Lalu Pasang Kabel Flexinya Dari Sini Nah Seperti Ini Lalu Lalu Rapihkan Seperti Semula Yang Lalu Jangan Lupa Ditutup dan juga jangan lupa dibaut pasangkan ketrik-ketriknya sudah posisikan seperti semua rumah headnya seperti ini ya lalu jika sudah terpasang headnya skenernya tidak perlu dipasangkan dulu ya kita coba cek dulu nyalakan printernya kita berdoa semoga printernya tidak terjadi konsleting dan juga semoga headnya akan kembali normalnya jika terdapat bedik merah di lampu sini itu abaikan saja ya karena itu hal yang sangat wajar karena skenernya itu tidak dipasang sekarang yang harus kita lakukan adalah head cleaning printer tersebut dengan menggunakan komputer ya di cleaning dulu menggunakan komputer nah ini lagi proses cleaning sekarang nah sekarang proses cleaningnya sudah selesai ya sekarang saatnya kita berdoa ya Allah semoga printer L210 tersebut kembali normal ya kita masuk kertas lalu kita print dari komputer ya kita nozzle kita nozzle check dari komputer jadi ada yang bisa diperbaiki dan juga ada yang sudah tidak bisa diperbaiki ya ini semoga aja masih bisa normal kembali printernya nah ini sudah keluar ya sedikit tapi yang lainnya masih belum keluar sekarang coba saya cleaning kembali ya dari komputer menggunakan power cleaning hasilnya masih tetap jelek ternyata coba saya menggunakan power ink flusing ya barangkali saja akan berhasil berhasil atau tidak ini videonya tetap saya akan upload ya soalnya soalnya memang ada yang bisa ada juga yang tidak bisa diperbaiki kalau yang sudah tidak bisa diperbaiki itu headnya memang harus diganti dengan yang baru ya kalau ganti head itu sekitar 900 ribuan sekarang nah sekarang power cleaning juga sudah berlalu ya sekarang coba saya nozzle printer tersebut ya akan saya nozzle check menggunakan komputer dan saatnya kita berdoa semoga printernya akan kembali normal bismillahirrahmanirrahim nah sekarang alhamdulillah irobil alamin printernya sudah kembali normal ya ini demi Allah demi Rasulullah ini saya tidak bohong nah cuma ada sedikit mampet ya ada dua lubang ini yang hitam satu dua biasanya kalau sedikit itu biasanya nanti juga akan normal dengan sendirinya ya nah sekarang hasilnya sudah istimewa ya mantap jiwa nah sekarang saatnya kalian rakit sendiri ya printernya sisa-sisanya itu pasti bisa lah rakit sendiri juga tanpa tutorial bantuan dari saya itu sedikit tinggal pasang cover-covernya pasang scannernya di atas printer tersebut jadi sekali lagi cara ini ada yang berhasil ada yang tidak berhasil ya misalkan headnya tetap mampet walaupun direndam pakai cairan yang sudah kita racik tadi ya itu misalkan kalian sudah merendamnya selama satu jam atau bahkan setengah hari rendam head tersebut dengan cairan yang sudah kalian racik sendiri tadi kalau sudah lama direndam tetapi tetap saja headnya tidak mau keluar cairannya itu jangan dipaksakannya nanti kalau dipaksakan menurut pengalaman saya itu printernya nanti akan mati total jika dipaksakan percaya sama saya nah itulah sebuah video tutorial dari saya semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa like dan subscribe channel saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati